Halo Sobat DBMO, apa kabarnya? Semoga sedang sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas bahwasannya pada tanggal 16 November tahun 2020 Perang Dunia Ketiga hampir pecah atau terjadi. Kenapa begitu? Sebab pada saat itu diberitakan bahwa dua rudal Rusia meledak di Polandia. Hah yang bener bos, ia Ukraina mengklaim bahwa Rusia yang telah menembakkan rudal itu. Terus apa kaitannya dengan rudal Rusia meledak di Polandia dengan Perang Dunia Ketiga bos? Karena Polandia merupakan salah satu anggota NATO dan dalam fakta pertahanan NATO sepakat bahwa serangan ke salah satu negara anggota NATO dianggap serangan ke seluruh anggota NATO. Kalau Rusia menembakkan rudalnya ke Polandia akan menjadi lampu hijau untuk seluruh anggota NATO untuk melakukan penyerangan ke Rusia berdasarkan fakta yang dianut oleh NATO, dan alhasil meletuslah Perang Dunia Ketiga, akan tetapi usut punya usut dan setelah dilakukan investigasi, dan saat inipun investigasi masih dilakukan, besar kemungkinan dua buah rudal yang meledak di Polandia adalah rudal milik Ukraina, dan bukan rudal yang ditembakkan oleh Rusia ke Polandia. Entah sengaja atau tidak sengaja disertai beberapa bukti yang dianalisa oleh pihak Amerika, rudal yang meledak adalah rudal milik Ukraina. Kok bisa bos? Ya bisalah. Memang pada saat tersebut Ukraina tengah dibombardir oleh Rusia menggunakan rudal jarak jauhnya dan kemungkinan besar rudal pertahanan udara S-300 yang digunakan oleh Ukraina Error, bukannya mencegat rudal yang datang, malahan rudal tersebut menghantam dua wilayah di Polandia, dan pihak Ukraina lah yang banyak menggunakan sistem pertahanan udara S-300 ini. DB Mo pun memperoleh sebuah rekaman video yang sepertinya mendukung hal ini, terlihat dalam video tampak jejak asap bekas rudal S-300 yang berada di dalam kota menghantam wilayah Polandia, dan peran dunia ketiga ngeri-ngeri sedap tidak atau belum terjadi. Untung seribu, untung bos. Walau pihak Ukraina masih tetap motot bahwa rudal yang meledak di Polandia adalah rudal yang ditembakkan oleh Rusia. Tampaknya Vladimir Zelensky jadi biang kompor meleduk yang menginginkan peran dunia ketiga meletus agar bisa membalas Rusia dengan bantuan NATO perang secara langsung. Bahkan dalam salah satu video hasil wawancara Presiden Amerika Om Joe Biden menyatakan yang meledak adalah milik Ukraina dan itu buktinya. Nah kalau ternyata Ukraina yang menyerang Polandia berarti seharusnya NATO yang menyerang Ukraina dong. Bagaimana tanggapan Sobat DBMO? Tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Salam Perang Bos!